Setelah mengkritik proyek program pembangunan listrik 35.000 MW, kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli juga kembali mengkritik kebijakan PLN menjual listrik dengan voucher potongan administrasi yang terlalu besar dianggap Rizal mengambil hak masyarakat. Mereka beli pulsa 100 ribu, ternyata listriknya hanya 73 ribu. Kejam sekali, 27 persen disedot oleh, sebutnya apa nih Pak, provider lah. Provider yang setengah mafia gitu kali ya. Untungnya besar sekali mereka. Padahal kalau kita beli telepon, pulsa telepon, selain mudah di mana-mana, yang kedua kita beli 100 ribu, kita hanya bayar 95 ribu. Karena itu kan uang muka, providernya bisa taruh uang muka itu di bank, dapet bunga, ya. Nah, kami ingin, satu, tidak boleh lagi monopoli. Jadi rakyat boleh punya dua pilihan, mau ikut metran atau mau ikut pulsa.